Hai eh lebahnya kita panen sekarang di atas ya kelihatannya kita memanen liat memanen madunya dari madu bapak caca Hai guys terima kasih udah klik video ini sebelum lanjut jangan lupa klik klik dulu subscribe karena subscribe itu gratis bro gratis kalau kalian udah subscribe itu berarti kalian udah dukung channel ini Terima kasih selamat menonton madunya agak galak ya cak eh galaknya madu nanya haa 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 Terima kasih telah menonton 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 buat kalian yang enggak punya madu atau mau memesannya kita bisa menjualnya dengan seperti ini enggak diperas ya enggak diperas Ayo kita menjualnya seperti ini biar kalian tahu keasliannya madu dan kita menjamin 100% madu yang kita jual itu asli enggak ada campuran air ataupun air gula sedikitpun murni 100% madu Oke kalau kalian mau memesannya ada keterangan WhatsApp di nomor WA saya di deskripsi lihat saja oke dan dijamin madu ini asli jangan khawatir Ayo kita enggak akan menjual madu yang dicampur apapun oke ini sekitar kalau misalnya penuh ini satu wadah kayak gini ke kira-kira berapa kilo 4 kilo ini 4 kilo ini ada kayaknya kalau misalnya diukur sama tangan saya perkiraan saya ini udah udah ada sampai dua kilo lebih di musim kemarau ini terhitung sangat banyak kalau dibandingkan dengan musim penghujan sih terhitung dengan perhitungnya lebih sedikit kalau misalnya di musim penghujan itu satu peti itu sampai sekali panin itu menyampai 5 kilo dan itu pun perjuangannya sangat-sangat lumayan berat makanya madu di Indonesia dijual dengan harga lebih tinggi dan kalau kita menjualnya ini sekali lagi asli tanpa apapun berani jamin kalau misalnya kalian memesan dan madunya itu palsu kembaliin lagi dan uang kembali oke mau madu mesen cak mintanya cak minta minta beli emang gak punya uang dan jangan lupa kalau misalnya makan madu jangan terlalu banyak dan saya sarankan kalau misalnya kalian yang ingin dibuat obat jangan madu kayak gini madu kayak gini bisa madu kayak gini cuman campur air oke aduh aduh bapak cacat disengat ditambah tinggal enaknya aja jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis bro gak bakalan rugi kalau misalnya subscribe channel ini dan itu artinya kalau misalnya kalian udah subscribe itu artinya kalian udah dukung channel ini untuk buat video setiap hari oke oke nah ini tua ini tua oke ini dari ini ada lebahnya kayak gini nih ini lebah yang baru masuk eh baru keluar dari telur yang sudah jadi dan dia baru keluar dan dia terjebak tuh kebisa terbang nah ini baru keluar dari telur dan memadu itu ini kan campur dengan telur telur di atas dibawah kalau misalnya ini di atas dan dibawahnya itu telur eh di eh ini di atas dan dibawahnya itu telur dan telur itu jangan diambil kalau misalnya diambil resikonya kita kehilangan lebahnya dan kembali lagi dari nol dan peti yang sudah terisi dengan lebah pasti akan kosong jadi sebisa-bisa kalau misalnya memanen madu kita mengambil madunya aja dan itu pun jangan semuanya diambil karena begitu resikonya akan selebahnya akan kabur dan nggak akan betah kalau misalnya ada telur kan nggak mungkin ditinggalin telurnya nah begitu ini yang mau dipanen berapa peti lagi cak ini baru dua baru dua udah penuh lumayan lah kalau misalnya buat beli rokok katanya mantap mantap aduh 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 sembari tani kopi kan ada penghasilan yang lain nah satu lagi kalau kalian punya kopi kebun kopi nggak ada salahnya kalau misalnya kalian nyimpen peti yang akan dipersiapkan untuk lebah dan itu bunga kopi bisa lebah itu bisa membuat madu dari bunga kopi nggak ada salahnya kalau misalnya kalian punya penama kopi dan dikombinasikan dengan lebah itu sangat bagus jadi penghasilannya akan berlipat dan lumayan dari madu ini kan satu peti kalau misalnya rata-ratanya dua kilo ya lumayan lah jadi bisa ini buat makan dan kopi untuk kebutuhan yang lainnya oke terima kasih 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 terima kasih